PT Perusahaan Listrik Negara PLN mendesak PT Perusahaan Gas Negara dan Bakri Group untuk segera merampungkan pipanisasi gas Kepodang Tambak Lorok karena keterlambatan pipanisasi gas itu mengakibatkan PT PLN merugi hingga triliun rupiah per tahun. Menurut manajer senior komunikasi korporat PT PLN Bambang Duyanto, PLTU dan PLTGU Tambak Lorok sangat membutuhkan pasokan gas dari Kepodang untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi listrik Jawa Bali sebesar 7,5 persen per tahun. PLN berharap pipanisasi gas Kepodang Tambak Lorok yang sudah berlangsung selama 6 tahun itu bisa rampung tahun depan. Untuk tahun 2014 ini Bambang memastikan pasokan listrik Jawa Bali aman karena pasokan Compressed Natural Gas atau CNG dari PT Indonesia Power dan Pertamina serta sumur gundi sebesar 50 BBTUD akan masuk pada akhir Mei atau awal Juni tahun ini. Intinya bagi PLN kita sangat menginginkan adanya pasokan gas yang cukup untuk mengoperasikan pembangkit tersebut supaya pembangkit tersebut bisa beroperasi dengan biaya yang murah, tidak perlu pakai minyak yang mahal, kemudian juga bisa meng-cover pertumbuhan kebutuhan listrik di Jawa Bali yang memang terus meningkat setiap tahun.